Terima kasih sudah singgah di channel Andri Adj, sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Kisah asal-usul Prabu Lingga Buwana dari Kerajaan Sunda. Mungkin banyak yang belum begitu mengenal siapa sebenarnya Maharaja Prabu Lingga Buwana tersebut termasuk orang Sunda sendiri, padahal kita sering mendengar Raja Sunda yang gugur di bubat waktu perang melawan Patih Gajah Mada dari Majapahit. Dengan demikian yang akan dibahas selanjutnya adalah Raja yang bugur di Medan Bubat. Banyak sejarah tentang Prabu Wangi ini yang belum diungkap ke publik, terutama dari sumber kuno yang hingga kini pun tidak pernah dipakai, karena masalah politik dan dominasi di negara kita ini. Tetapi dalam kisah Prabu Lingga Buwana di sini akan banyak menampilkan sejarah atau kisah yang diungkapkan oleh naskah kuno yang bernama Kidung Sunda atau Kidung Sundayana, yang ditulis oleh sejarawan Bali, yang waktu itu ada di Majapahit ketika sama-sama akan menghadiri acara pernikahan Hayam Wuru, Raja dari Majapahit dan Diah Pitaloka Putri dari kerjaan Sunda. Prabu Lingga Buwana terkenal sebagai seorang yang perkasa. Naskah Wangsakerta melukiskan dirinya sebagai berikut, Di Medan Perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia tidak merasa takut berhadapan dengan pasukan Majapahit meskipun berada di kandang lawan di daerah Majapahit. Ia juga tidak merasa gentar meskipun pasukannya tidak dipersiapkan untuk berperang. Ia membawa pasukan hanya untuk mengantar penganten, dan dalam jumlah yang sedikit, melawan pasukan Majapahit yang memang sudah dipersiapkan untuk berperang. Ia tidak gentar menghadapi pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada yang jumlah Mia tidak terhitung. Pada tahun 1339 M Sang Raja Sunda sangat bahagia ketika menyaksikan kelahiran sang bayi wanita, cucunya yang sangat cantik. Sang Raja tersebut-tersebut kemudian memberi nama bayi tersebut dengan nama citra resmi. Sang Raja yang berbahagia tersebut di atas bernama Maharaja Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa. Ia merupakan Raja Kerajaan Sunda yang berkuasa dari tahun 1340 hingga tahun 1350 M. Dan anak wanita tersebut merupakan putri dari Putra Mahkota, Pangeran Lingga Buwana. Maharaja Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa, dalam naskah carita para hiangan disebut Sang Aki Kolot. Ia berkuasa di Tanah Sunda dan Galus selama 10 tahun. Ia menggantikan menjadi raja menggantikan ayahnya Prabu Aji Gunawisesa atau Sang Mokteng Kiding, yang hilang di Kiding, yang berkuasa dari tahun-tahun 1333 sampai tahun 1340 M. Sang Aki Kolot atau Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa merupakan putra dari Aji Gunawisesa dengan Putri Rima Melati. Setelah meninggal, ia dikenal dengan Saluma Ing Taman, karena ia meninggal di Taman. Raga Mulia Luhur Prabawa atau Sang Aki Kolot mempunyai adik yang bernama Prabu Surya Dewata, yang diangkat menjadi Raja Galuh. Sang Adik Raja atau Prabu Surya Dewata inilah di kemudian hari yang menurunkan Raja-Raja Kerajaan Talaga. Dan Prabu Surya Dewata ini juga yang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Sumedang Larang. Prabu Surya Dewata sebelum kepindahan keraton Galuh Kepakuan, menginstruksikan kepada Prabu Aji Putih untuk membangun kabuyutan di Tembong Agung, yang merupakan cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Pada tahun 1350 M, Sang Raja Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa meninggal dunia. Dan ia kemudian digantikan oleh anaknya Pangeran Lingga Buwana. Sang Pangeran dinobatkan menjadi Raja pada tanggal 14 bagian Terang Bulan Palguna tahun 1272 Saka tanggal 22 Februari tahun 1350 Masehi, dengan nama penobatan Prabu Lingga Buwana Wisesa. Dalam melaksanakan pemerintahannya sehari-hari Sang Raja baru tersebut dibantu oleh adik iparnya, yang menjadi Mangku Bumi, yaitu Sang Bunisora yang bergelar Mangku Bumi Saradipati. Dalam naskah cerita para hiangan Prabu Lingga Buwana hanya disebut Prabu Maharaja saja. Sebagai berikut, Boga Anak, Prabu Maharaja, lawasna jadi ratu tujuh tahun, lantaran keunaku musibat. Kabawah Cilakaku Anakna, Ngaran Tohaan, Menta Gede Pameulina. Urang rea asalna indit Kajawa, daembung Boga Salaki di Sunda. Hakuae Perang di Majapahit Prabu Maharaja Lingga Buwana berprameswarikan Dewi Lara Linsing, darinya ia mempunyai empat orang anak, tetapi anak kedua dan ketiganya meninggal pada usia satu tahun. Anak pertamanya seorang wanita yang terkenal dalam sejarah, yaitu dia Pitaloka, lahir tahun 1339 M, oleh kakeknya diberi nama Citra Resmi, dan anak terakhirnya, yang keempat seorang laki-laki yang dikemudikan hari menjadi raja yang sangat terkenal, yaitu Wastu Kencana yang lahir tahun 1348 M. Hayam Wuruk jatuh hati pada Putri Prabu Lingga Buwana. Di Ibu Kota Majapahit, telah beredar lukisan seorang wanita cantik. Masyarakat Ibu Kota Majapahit merasa kagum terhadap kecantikan wanita dalam lukisan yang begitu sempurnanya. Seolah di seluruh negeri Majapahit tidak ada yang menandinginya. Lukisan tersebut adalah karya maestro waktu itu yang bernama Sungging Prabangkara, yang secara diam-diam ia melukis Sang Putri Sunda ketika berkunjung ke Pakuan, Ibu Kota Kerajaan Sunda. Sungging Prabangkara adalah seorang seniman dan pelukis profesional, yang senang mengembara ke berbagai negeri untuk melukis berbagai hal yang menarik dari negeri-negeri yang dikunjunginya. Ia tidak hanya melukis kecantikan Putri Sunda saja, tetapi banyak juga koleksinya tentang putri-putri raja atau bangsawan di berbagai negeri yang ia kunjungi. Dan yang mendapat respon yang paling besar dari lukisannya adalah lukisan tentang Putri Sunda tersebut. Karena itu ia mengutus para menterinya untuk mendatangkan sang pelukis ke istana. Apakah memang benar-benar lukisannya itu nyata, atau hanya hayalan sang pelukis belaka? Sang pelukis meyakinkan bahwa memang benar adanya. Menurutnya, ia telah mengembara ke berbagai negeri, dan ia begitu terpesona tentang kecantikan dia Vitaloka, Putri Sang Raja Sunda yang begitu cantiknya, sehingga ia melukisnya. Mendengar penjelasan dari sang pelukis, sang raja seolah ingin meyakinkan tentang kebenaran lukisan wanita tersebut. Maka sang raja kemudian mengutus pelukis istana, dan orang-orang kepercayaannya sang raja untuk meyakinkannya. Di samping pelukis, orang kepercayaan yang diustus oleh sang raja terdiri dari lima orang, yaitu Gaja Enggon yang menjabat sebagai pimpinan utusan, Mapanji Elam, Sang Arya Raja Pakrama, Pu Kapasa, Stis Suradi Raja, Pu Menur, Sang Arya Wangsa Prana, Pu Kapat, Sang Arya Pati-Pati. Setelah utusan kembali ke Majapahit dan meaporkan tentang kebenaran sang putri Sunda yang cantik tiada taranya, Maka dengan persetujuan keluarganya, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuan untuk meminang putri Sunda melalui perantara Tuan Anepaken. Dan rombongan utusan kedua dipimpin oleh Pati Madu yang membawa berbagai macam keperluan untuk meminang putri tersebut sekaligus membicarakan kapan dan di mana pesta perkawinan antara Raja Hayam Wuruk dan putri akan dilangsungkan. Setelah pinangan dari Hayam Wuruk diterima, Akhirnya disepakati bersama bahwa Raja Linggabuana, Permaisuri dan beberapa bangsawan istana akan berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan putri, Sekaligus melangsungkan acara pesta perkawinan di ibu kota Majapahit. Raja Sunda, Prabu Linggabuana adalah seorang ksatria yang sangat menjunjung tinggi moral. Ia sangat mempercayai maksud dan tujuan Raja Majapahit untuk menjadikan putrinya menjadi istri Raja Majapahit tersebut. Tidak ada rasa takut karena kelurusan hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa nantinya akan dihianati justru sudah nyampai tujuan. Dan Sang Raja juga menerima pinangan karena untuk mempererat tali persaudaraan, Karena pendiri Majapahit atau kakek Sang Raja Majapit tersebut adalah merupakan keturunan dari Raja Sunda. Dengan demikian dengan jauh dari rasa prasangka seolah persaudaraan turunan sedara seolah akan dieratkan lagi dengan acara perkawinan di antara kedua negara. Seperti telah diceritakan sebelumnya, bahwa Raden Wijaya adalah keturunan dari Raja Sunda. Ayahnya Pangeran Jayadharma, yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Sunda meninggal akibat diracun ketika Rade Wijaya masih kecil. Karena itu, ibunya yang berasal dari Singasari, meminta kembali pulang ke daerah asalnya Singasari, Pangeran Jayadharma merupakan putra dari Raja Prabu Dharma Siksa. Tentang rencana keberangkatan Sang Raja ke Majapahit, pada awalnya ditentang oleh pihak Dewan Kerajaan Sunda, terutama Mangkubumi Yang Bunisora Suradipati. Ke arena menurut adat yang berlaku, tidak lazim pihak pengantin wanita datang ke pengantin laki-laki. Menurut mereka kemungkinan hal itu merupakan jebakan dari pihak Majapahit yang saat itu ingin menguasai tanah Sunda, karena dari beberapa peperangan sebelumnya Majapahit pernah dikalahkan. Tetapi Sang Raja Linggabuana sangatlah berjiwa besar, apalagi bahwa pendiri Majapahit masih merupakan bangsawan Sunda. Dengan alasan silaturahmi untuk mempererat persaudaraan. Sebagai bangsa besar yang tidak pernah dikalahkan, seolah Sang Raja terlalu percaya diri akan kebaikan orang lain. Apalagi masih keturunan yang sama. Dan akhirnya ia memutuskan untuk berangkat ke Majapahit, karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur kedua negara tersebut. Kesalahpahaman Gajah Mada, mengetahui bahwa Raja Sunda beserta rombongan tidak membawa senjata lengkap, karena bertujuan untuk mengantar Sang Pengantin. Timbulah niatnya untuk untuk memanfaatkan kesempatan. Karena waktu itu Kerajaan Sunda adalah salah satu negara terkuat di Jawa, untuk menyerang ke negaranya kemungkinan akan kalah seperti yang dialami sebelumnya. Kisah peperangan antara Majapahit dengan Sunda, pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pati Sunda yang memaki Gajah Mada, lihat naskah Kidung Sundayana yang ditulis oleh orang Bali. Karena itu seolah kesempatan yang ditunggu-tunggu justru datang sendiri. Karena itu seolah sudah disetting sebelumnya, bahwa Kerajaan Sunda ditempatkan di Pasanggerahan Bubat, karena jika terjadi peperangan akan mudah diserang di berbagai penjuru. Gajah Mada juga memanfaatkan keberadaan Raja Sunda yang ada dekat pusat Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, jika terjadi pertempuran pun akan mudah mendatangkan seluruh pasukan Majapahit ke medan perang. Etika dalam perang bukanlah budaya yang dikembangkan oleh Gajah Mada, menjunjung sikap ksatria juga bukanlah jiwa dari sang pati ini. Justru mengembangkan sikap aji mumpung. Sikap mumpung sang Raja Sunda tidak bersenjata untuk perang. Karena itu ia dengan gagah beraninya membuat suatu kepustusan bahwa kedatangan sang Raja Sunda ke tanah Majapahit sebagai suatu tanda takluk kepada Majapahit. Tentu sikap pati Gajah Mada ini membuat sang Raja marah, dan karena itu ia mengutus sang pati untuk menemui pati Gajah Mada. Pati Sunda dengan gagah berani tanpa sedikit pun takut meski di negeri orang memaki-maki Gajah Mada yang tidak mengembangkan sikap seorang ksatria, seperti yang diungkapkan dalam naskah Kidung Sundayana. Prabu Lingga Buwana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan Dit. Erima dan ditempatkan di pasang gerahan Bubat. Rombongan sang Raja di samping diikuti oleh-oleh prameswarinya, juga diikuti oleh pembesar Sunda lainnya. Pengaruh dari Perang Bubat Perang Bubat diakini mengakibatkan akhir dari karir pati Gajah Mada. Ia dipersalahkan karena peristiwa itu. Meskipun masih menjabat pati hingga beberapa tahun berikutnya, tetapi pamornya sangat menurun. Dan Perang Bubat ini membuat pamor dari Majapahit menurun drastis, dan dalam perkembangannya tidak terlalu lama Majapahit hancur dan hilang seolah ditelan bumi. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 M, dan dimakamkan di Tayung, daerah Kediri sekarang. Ia digantikan oleh menantunya dan juga keponakannya, Wikrawardana, suami dari anak perempuannya. Dan anaknya dari selirnya, Brewirabumi, diberkekuasaan di ujung Jawa Timur. Dan dalam perkembangannya sering terjadi perang antara Kedaton Kulon, Wikramardana, dan Kedaton Wetan, Brewirabumi, untuk memperebutkan keekuasaannya. Dengan demikian setelah Hayam Wuruk wilayah Majapahit hanyalah kekuasaan yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pati Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 M, tujuh tahun setelah Perang Bubat. Demikianlah cerita ini, maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Anda, Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah SWT merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita. Amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Terima kasih.